Hai nama saya Chris via Eka hari ini saya akan mengunjungi sebuah rumah produksi tempe yang ada di Desa Slawe tepatnya di Dusun Sebo dan saya akan mempelajari tentang cara penjualannya juga woh yuk ikuti keseruannya ini namikulopawito RT1 RW1 Dusun Sebo perusahaan industri kecil ini mungkin pertama adalah pemilih bahan yang baik untuk kedua dikump setelah itu digodok setelah matang akhirnya dikumpas tilangi kulitnya setelah dikumpas tilangi kulitnya dikumpas lagi jam kurang lebih ya 10 jam lagi setelah itu ya dicuci terus digodok lagi ya sampai matang setelah umum pintas setelah itu di apa itu gila sampai dingin setelah itu dirageni telah dirageni ini tidak di plastik terus di ler seperti ada dan dalam setelah itu kurang lebih berapa jam ya 2 malam satu hari itu selesai udah apa itu jamurnya eh karena kirim pun siap dijumpai juga lah dari awalnya juga dari rumah berangkat itu mampir ke warung-warung yang biasanya ngambil manol langganan ye mungkin ada yang dijual lagi ada kios kecil tuh yang biasanya jual udah pilih satu biji dua ribu satu biji dua ribu taruh kalau 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 untuk warung untuk apa itu langganan yang diajar lagi itu dijual lima ribu tiga penasaran kesulitan pekerjaan akhirnya untuk inisiatif Kang Dammel TMP itu untuk awal pertamanya kurang lebih ya apa tahun ya sekitar 92 sampai sekarang sampai sekarang tahun 2022 iya